1 unit mobil mewah minggu sore terjun ke dalam sungai dari ketinggian lebih kurang 20 meter. Ini terjadi di jalur lintas Sumatera, tepatnya di daerah Gunung Medan, kecamatan Sitium, Kabupaten Darmas Raya. Mobil milik warga Darmas Raya ini berada di dalam sungai dengan posisi terguling. Kondisi mobil remuk akibat terjatuh dari atas jembatan dan masuk ke sungai yang di dasarnya dipenuhi pebatuan besar. Menurut informasi dari polisi, mobil yang dikendarai Masrul yang berusia 68 tahun ini melaju dengan kecepatan tinggi menuju arah Muharobungo. Diduga sebelumnya menyenggol sepeda motor. Saat melewati sebuah jembatan di lokasi kejadian, diduga sopir kehilangan kendali ketika melewati jalan rusak. Sehingga mobil masuk ke dalam jurang dan akhirnya terjun ke sungai. Pengemudinya dilarikan ke rumah sakit terdekat karena menderita luka berat. Sebelum masuk ke jembatan, mobil tersebut terlebih dahulu menyenggol sepeda motor. Kemudian perusahaan melarikan diri, diindekasikan melarikan diri, kemudian selip dan masuk ke jembatan. Namun demikian kita coba konfirmasikan kembali karena korban sekarang masih di bawah di rumah sakit dan dalam perawatan. Sementara luka robek dan masih sadar dan sudah kita bawa ke rumah sakit, mungkin untuk selanjutnya akan kita minta keterangan setelah kita evakuasi kendaraan yang sanggup. Saat ini polisi telah mengeluarkan mobil dari dalam sungai. Sementara pengendarannya masih dirawat di RSUD Sungai Dare, Pulau Punjung. Kasus kecelakaan ini ditangani Satuan Lalu Lintas Polres Dharmasraya. Eko Pangestu melaporkan dari Dharmasraya.